hahahahahaha hahahaha woooowww Intro 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 Hi guys welcome to my channel Intro Jadi hari ini kita mau reaction foto sama video kita yang lama-lama Sebelum menjadi Fahri yang sekarang Intro Kok bisa sih dapet foto gue kan gue nggak ngasih foto gue ke tim lo Tim sukses Kok bisa dapet sih Ya kata-kata dia kata dia kan Ih Gus sumpah ya gue susah banget nyari aibnya Fahri Katanya cakep semua soalnya Kok bisa ya padahal Facebook gue udah di private gue Udah Private Udah Udah tidak bisa ditemukan gitu Foto-foto lo yang dulu bahkan bocor ya di instastory Iya kok bisa sih lo dapet Eh gue nggak tau ya ini foto ada apa Foto gue yang mana disini Gue juga belum lihat sama sekali Dan ini Masalahnya foto-foto kita waktu jaman main Facebook Waktu jaman main Facebook yang pegang kamera Mana kamera tutup kamera bang Nih tau gak sih yang Emang ini tuh ada Iya Yang gini guys Gue sumpah kayak punya dari dulu kayak gini Iya kan Kok bisa sih dapet Eh sumpah ya ini gue nggak ngasih foto gue dulu-dulu kesini Dan gue juga nggak tau ada foto apa aja disini So gue juga nggak tau isinya apa Tanpa bahasa bahasi Mari kita lihat foto dan video Nizar dan Fahri Di zaman bahala sekirah Ini foto siapa dulu ini duolnya ada fotonya Oh Nizar dulu Ini gue dulu Jadi ini semuanya gue dulu Gue semuanya Oh ini foto Nizar semuanya Hahaha Gue terus seru Gue yang sekarang aja bentukannya kayak jamed Gimana dulu ya Hmm Let's go Bentar Itu kalo nggak salah Itu tuh video pertama gue di tiktok Setelah akun biji onta gue ilang Jadi akun biji onta gue tuh sempet Gimana Akun biji onta gue tuh sempet ilang dua kali Jadi buat bikin semangat gitu gue cek dulu nih Wah akun ini rame atau nggak Pas gue gini Itu videonya lagi dimana Lagi sambil jaga fotokopian Jadi kalo kalian bisa liat itu backgroundnya dibelakangnya tuh fotokopian Next video kedua Nah yang Kenapa nangis Gak boleh nangis Kenapa coba 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 Merinding Mereka mau bawa samba deng Mereka mau penyakuan Mereka mau penyakuan Mereka mau penyakuan Ayo 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 Kalo pas ngaca kita tuh cakep bener Tapi pas dipotokopnya gak ceritanya Tapi pas dipotokopnya gak ceritanya Kan lu gak gg sih sampe gue dulu Kan bisa sih viral Bentar For your information Gua sebelum pindah ke Jakarta Gua tiap kali ngonten itu selalu di kamar mandi Kenapa coba Cahayanya bagus Jadi ini Setiap kali gue take video kayak gini Ini tuh jam 6.30 Karena jam 7 gue udah jaga fotokopian Jadi gue kayak 6.30 gue sebelum mandi Oh curi-curi waktu Ya bener Sebelum mandi gue kayak Tag dulu video Beberapa kali 2 sampe 3 konten Habis itu gue stock Buat 2 atau 3 harian gitu ke depannya Habis itu jaga fotokopian lagi Ini dikola bukan cik Kenapa lo harus pindah si Dan itu salah satu pelabuhan tempat pelampiasan gue dulu Kanjai pelampiasan gue Gua tuh kayak sering dimarahin sama mbah kan Kayak marahin nasehatin gitu Maka namanya anak kecil gitu Kita kadang sakit api Jadi tempat pelampiasannya di pelabuhan tiktok kan Oh penghulu Ih sumpah Sumpah sih Nyesel deh gak di private dulu ya Ih kok pedes sih Gawinkan Iya kan Kami makan nih Gawinkan Fargo hoi Fargo Mendeh ngapain Dibancar ngasin dulu farrolinnya Fargo Ini suara lu Ini suara lu Ini suara lu Ini suara gue Gua jelasin gua jelasin Gua jelasin dulu biar ngerti Jadi bapak gua waktu itu punya youtube Youtube nya udah 10 subscriber dan udah dapet penghasilan Dia mancing-mancing buat gue Zer cobalah kamu bikin youtube Di paksa-paksa gitu loh tau kan bapak gua kalo maksa Gimana gua nurut akhirnya Karena gua lagi di pondok gua bikin konten Tutorial tilawah sama kayak Tutorial ceramah gitu padahal gua sendiri Belum bisa tilawah denger videonya sampe abis Kok beda sih suaranya Masalahnya Waktu gua bikin ini tuh ustadz-ustadzanya pada liat Dan kayak Rambut lu kok kayak pengantin cewek yang jawa gitu Kayak gini Kepikiran Yang tiga idenya kan Ini capek Ada cengkoknya Hehehe Kupa album biru Hahahaha Ini gue Serius Gua aja gatau channelnya Ini gua nyanyi ya ceritanya Gua ambil lupa Mampil lupa Kusam Apa? Kusam Emang iya bener-bener kusam Kusam lu beda jauh sih Apa kamu Hahaha Ini gua mau lupa story Hahaha Gitu ya 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 iya suara gua habis eh gua ngapain ketawa semua bayangin bentar bayangin gua sekecil ini semungil itu yang udah berani merantau sendirian ke kalimantan iya kecil banget iya suung kepada Allah dari kota Allah yang terbuka dengan menyebut nama Allah tapi kok gila budi banget sih itu yang kemukaannya serius? itu suara gua itu yang kemukaannya kok beda banget ya? lumayan lucu ya kalo ngomong dari orang-orang yang beriman pelihar Allah diri ternyata udah dari dulu gitu gimana? pelihar Allah coba usii penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada para yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan mungkin karena waktunya mepet mau art juga guys jadi cukup sampai segini aja channel dari saya semoga bermanfaat ini pakai HP apa? tapi insya Allah bermanfaat dan untuk kalian jangan lupa bantu saya subscribe ya karena subscribe kalian itu penting bagi saya untuk melanjutkan dadah jangan lupa subscribe ingat jangan lupa subscribe 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 tiba-tiba foto foto ini tuh foto analan gue di facebook karena kalo gayanya gini tuh selalu like nya di atas 200 219-230 ini vibesnya orang pering dapet gitu ya iya gak sih? ini salah satu baju favorit gue loh sering gue pakai kemana-mana karena pemberian pertama kali mah gue ngasih di idu adha kan biasanya idu adha gak dikasih baju tuh cuma gue ngasih surprisingly ini kayaknya foto ini udah paling terkenal sih kayaknya beda guys iya kurus banget ya gue dulu ya ampun mas niz ih tapi bener sih kok matanya agak jauhan gitu gak sih dulu ya kayak kesini iya gak sih Fari iya lo opas ya iya opas mas nizzer oh plus konspirasi lagi gak gak anjir gak tiktoker 10 juta hehehe gak gak kami dari oh bobotoh banget ya bobotoh banget bajunya bisa jelasin oh ini mantannya gila loh ini cowo oh ini cowo ini cowo ini sorry ini kan keliatan dari sini tuh ini cowo ya ini kepotong cowo ini kecewek ini salah satu pesaing gue dulu waktu SD gede dia selalu ngejar-ngejar gitu loh rekening 2 rekening 3 rekening 2 rekening anaknya guru kalo gak salah iya iya kok mata lu jauh banget jauh kan matanya belok gitu gede next hehehe hehehe oh engga ini kayak ini gak sih ikan nemo hehehe engga kayak ikan buntam hehehehehe tapi pipi gue cabi disini Fari badannya ceking lo jidat lu kayak gue ternyata lu bisa-bisanya gak jidat gue engga gedean jidat lu ih parah banget sih hehehe next senyum gue manis ya emang dari dulu kenapa sih gaya lu gini mulu kami dari ini kan gue udah bilang kalo gaya nya gini like nya banyak di facebook gak tau kenapa orang-orang suka pada gaya ini dan ini ini tuh lebaran kalo gak salah lebaran paling sedih menurut gue karena bapak gue gak ada waktu itu ya adalah nanti kita ceritanya di next video ya hehehehe next gantian nih video Fari kan video gue mau nih gak part 2 gitu engga dong engga ragu ya sama diri sendiri engga kose sejamet jametnya lu lu tuh cakep Fari emang hehehehe ah ini gajah ini hahaha soalnya ini gak apa-apa ya aman ini gak ada storynya sih ya udah biasa aja sama temen gue lagi main gitu terus bikin tiktok aja oh tiktokan disurga gitu ceritanya maklumnya 17 ngapain anjir tuh gak ada jamet jametnya lu tuh ini ini berarti yang baru-baru videonya kurang pinter ternyata lo hahaha hahaha facebook dia tuh call out guys ini di private dulu engga gue ada tiktok gue yang waktu pake android ternyata gak ada tapi ada oh kan gue udah private iyaaaa hahaha hahaha iya dapatnya yang baru-baru ini gak baru sih tapi gue tau banget facebooknya dia gimana ini udah lama banget sebenernya maksudnya tahun lalu banget yang lu udah punya iphone iya ini udah iphone kalo bukan tadi yang ke android lu lagi di motor terus pake soran ini di suatu tempat yang indah banget sama orang yang lu sama iya kan enak gitu motoran iya iya hehehe masih aman sih iya biasa aja gue hahaha dan karena emang gue udah gak ada jamet jametnya ya ah gado gado facebooknya dia tuh sebenernya lebih jamet dari gue kalo lu tau ya sumpah gue pernah liat asli facebooknya dia nunjukin gak ada ini gak jamet oh ini nih ini lumayan jametnya ini apa waktu apa ulang tahun siapa ini gak ada yang ulang tahun karena temen gue tuh makanya ada yang jualan kue terus kita dikasih kue kayak gini yaudah kita bikin video buat ulang tahun gitu buat siapa aja yang lagi ulang tahun terus gue bikin video ini lilin aja pake lilin itu buat ngepe hahaha ingerin luh lagi corona kan luh lagi corona kan luh lagi corona kan luh lagi corona kan akhir muka semoga yang terlalu terbaik selam bangga kami 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 wak yaudah bisa gak ini kecil yang ini yang ini kecil dengerin ini bikin pov gitu kalo ga salah ya oh ngga dan ini hahahahah ceritanya kayak bikin salting gitu loh guys iya kaya gua lagi di perpustekan, trus ada yang ngeliatin terus gua ngeliatin balik kaya oh gitu tapi lu pernah cerita sama gua kalo lu katanya punya youtube dulu oh iya bener, itu udah ga pernah nge-publish sama sekal itu tuh, kesalahan terbesar gua tuh ga sempet nge-private itu ya itu sebagai saksi mata yah sumpah itu bad banget sih lu, yang bad dari lu itu lebih bad dari gua sih lu ah salah yang ini so soan deketin cewe, emang bisa bahasa cewe? iya iya, gtm udah, ada tim sedikit ya terserah juga ga sih kan cewe tuh sukanya, jawabnya simple-simple gitu kalo lagi ngambek gitu deh aaaaaaaaaaa ane wey ini apa koi, ini baru-baru padahal, oh iya ini lagi endorse ya oh ini dapet editan dari orangnya? iya ini kayaknya editan orang hahaha ini padahal baru ya, tapi kok ini jijik banget sih hahaha 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 ga boleh hahaha ceket banget ya gua ya hahaha ceketan lu yang dulu ga sih guys? hahaha hahaha emang sih gua ceket dulu ya, rambutnya bagus soalnya dulu kan lu dulu sendi kayak giniin fari iya cuma rambutnya, rambutnya ah gitu deh, masih bagus sama aja hahaha hahaha ini SMP kan kok bisa sih? bentar bentar woi, ini foto dari mana? hahaha ini SMP ini waktu kapan? ini, ini waktu SMP anjir sama besti-besti gue hahaha rambutnya serius kayak gini dulu? iya, gua tuh panjang dikit langsung dipotong kulit banget anjir ya, murutnya gua kita ini dulu ah gitu deh sama temen-temen ini karena orang-orang tuh anti-kamera kan yang mereka tuh ga anti-kamera gitu jadi kita kalo jadi liat ga anti-kamera orang-orang narsis ih boleh ceritain ga sih yang lu di ledek? yang dimana? oh iya bener gua tuh pernah dikatain juga sama temen-temen SMP ah sama maa engga deh hahaha gua diebus pila orangnya pokoknya gua pernah dikatain pas pernah dikatain gitu kayak kok lu tuh bisa ya dibilang cakep-cakep sama orang padahal lu tuh kayak alien iya dia, apa tuh? temen-temennya tuh bilang kayak alien karena jidanya tuh lebar kayak bagian kepalanya tuh gede padahal engga kok cakep cakep kok cakep plus ya hahaha next iya gua bisa dapet sih fotonya kok SMP lu kayak gini sih Fary? beda banget serius rambut mengubah semua oh ini, ini facebook ini udah pernah gua spill udah agak cakep ini udah pernah gua show ya ga terlalu kaget hahaha oh my god tapi coba-coba lu senyum disininya keliatan banget tapi disini ilang loh sekarang iya ga sih? kayak beda tuh opasifix tapi kan gua kayak bocil banget ya padahal ini ga terlalu bocil sih hah lu sekarang aja kayak bocil wari hahaha oh my god bagian gila ya lu aja dulu sedekil itu apalagi gua dulu hahaha ih jelek banget gua lu ngapain di kebon-kebon sama cewek ini ngapain temen-temen gue ini siapa? gua baru liat ini saudara gue ikut main dia sekarang jadi tiktoker juga? engga engga apa gini kayaknya gini rambut dia juga masih rambut gue kayak gini sampe SMP kelas 3 eh sampe SMA juga masih kayak gini terus lu sadar kalo kayak gitu jelek? pas pandemi pas pandemi kalo kayak gitu jelek iya karena gua tuh kan siswa yang sangat laden sama sekolah ya siswa yang bener-bener orangnya kata gua disebutnya paling rapi jadi gua tuh rambutnya yang kayak contoh buat satu sekolah gitu loh eh ga susah sekolah sih biasanya gua dulu kan liat tuh Fahri rambutnya rapi iya bisa jadi contoh orang rambut gua tuh gitu pokoknya gua tuh orang yang sangat berbakti pas ini tongsis punya loh betul hp nya juga punya gue ini aku sampe ini tuh salah satu bukti kalo dulu tuh lebih jamet dia daripada gue guys ini ini tinggi banget iya menurut gini bisa buat ngeduh ini kenapa nih ditutupin ini padeng apa ngasih cakep gak sih kalo kita tutupin ini iya iya kan kalo nutupin ini emang agak cakep sih beda banget ya kayak ih stop ya ini desain seller aja deh ah sakit ih kok bisa ya di facebook gua ini udah ga ada ini dia ngapain narik ini ampi lancip banget kemaa ini udah oh ini lagi jaman-jamannya kayak foto pake seller tapi ini sebenernya ga pake seller ini terus gimana maksudnya ada foto setelah ini tuh ada fotonya kayak gue editin backgroundnya blur gitu oh setelah foto ini iya jadi kayak slr gitu kayak slr gitu kok ini kayak raju sih yang ini tuh kembarnya yang tadi yang di pinggir gue mereka kembar tapi ga mirip ini kayaknya video terakhir foto terakhir deh udah habis ini udah habis akhirnya cepat kalo bisa sih foto gua itu gua juga cukup picil sih kenapa tadi yang di youtube sempet ada ya gua sampe lupa ini gua ngapain gitu menurut kalian gimana guys foto-foto kita gua aja bisa sensor sih gua gak seru kalo disensor iya muka gue oke itu aja deh video kita hari ini soal video-foto video lama kita menurut kalian gimana lebih jamet siapa sih sebenernya kayaknya banyak yang komen mas nizza lebih jamet mas nizza lebih jamet iya gua tau udah makasih buat nonton makasih buat kalian yang udah nonton sampe abis jangan lupa buat kanan like, komen, dan subscribe karena subscribe kalian bakal bikin kita lebih semangat lagi buat konten bye bye follow instagram kita di bawah ini oh iya follow dulu